Hujan-hujan, paling mantep makan baso. Hmm, mulut. Oke. Hai guys, welcome back to my channel Lebih Tau. Hari ini kita akan bikin baso kuah sapi. Baso yang kenyal, enak banget, ngedaging banget, dan itu yang premium. Bikinnya tuh gampang banget sebetulnya. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi, kita akan bikin baso. Tapi pertama-tama kita bikin kaldu-nya dulu karena kita akan godok dia. Di sini gue menggunakan tulang sum-sum. Kalau mau pakai tetan laging kek, mau pakai tulang sapi iga kek, terserah kalian. Tapi kebetulan pas gue beli di e-commerce karena buru-buru, gue ketemui tulang sum-sum. Jadi, ini bisa banget dimakan sum-sumnya dan tulangnya akan menjadi kaldu. Dan untuk si bahan-bahan halusnya, gue menggunakan bau putih, bau merah, dan sedikit kemiri yang akan gue bakar biar dia wangi. Tapi sebelum kita bikin kuahnya, si sum-sumnya akan gue belancing dulu biar kotorannya tuh keluar dulu. Kita buang airnya, baru kita akan ganti dengan air bersih, baru kita masak gitu. Jadi, kayak biar airnya tuh gak terlalu keruh gitu. Masukin. Jadi, ini tuh gue rebus bentar aja, 2-3 menit. Biar dia punya kotorannya, kotoran sapinya ya, bukan kotoran apanya ya. Biar si kuahnya gak terlalu putih. Mendidih bentar, 2-3 menit. Kita saring, baru kita akan ganti airnya. Oke, jadi cuma sampai hampir agak mendidih, kita belancing bentar, kita angkat. Ini gue saring bentar, airnya gue buang, gue ganti. Oke, ini sebenarnya opsional sih, cuman biar airnya gak terlalu kotor aja. Ini kita akan sisikan, diamkan di panci seperti ini. Oke, disini ada kemiri, kita akan selain dia bentar aja. Nanti kita akan blender dia berangkat bawang putih, bawang merah. Jadi, kita akan bikin base bumbu putih untuk si kuahnya, lebih berbubu, lebih wangi. Oke. Ini cuman asal dia harum saja, kayak toast-toed gitu. Kalau udah kita angkat. Oke, kita masukin ya, disini bawang putih dan juga bawang merah, bumbu putih. Kemiri. Dan kita kasih sedikit minyak, jadi nanti pas tumis kita gak usah pakai minyak lagi. Cukupnya aja untuk ngeblender. Dan kita blender. Oke, bumbu halus tadi kita tumis sampai diharum aja. Jadi, nanti kalau udah harum, kita masukin ke si sum-sum tadi. Tambahkan sedikit minyak, biar kegoreng, kegoreng. Dikit aja. Udah deh, tinggal tumis sampai diharum. Sampai dia agak kesoklatan warnanya. Oke, sampai coklat dan sudah harum seperti ini, kita akan angkat. Oke, ini tulang tadinya sudah gue belancing. Kita masukin bumbu halus. Dan dimasukin air. Oke, tuang. Ini akhirnya 2 liter sampai 3 liter. Nanti kalau berkurang, kita bisa nambahin lagi. Jadi kayak dikodok gitu loh. Panasin, mendidih, kecilkan api. Kita akan masak di api kecil, di simmer gitu. Jadi di sini kan airnya gue akan kasih 2 liter nih. Kalau mau bikin kuah bakso yang enak, pastinya harus digodok agak lama. Misalkan nih, kalian tuh kan masak nih. Sampai dia berkurang setengah. Tambahin airnya terus, tambahin airnya terus. Dimasak terus. Nanti kalau semakin lama dimasak, kayak bikin broth gitu. Dia kuah sapinya akan semakin pekat, semakin strong. Jadi kalau bikin kuah bakso, kalau bisa digodoknya agak lama. Ini kebanyakan tuh kalau bakso-baksonya mahal tuh. Kalau yang kalian makan bakso samrat, kalau kalian tau, bakso solo. Itu pasti dia godoknya lama. Karena pas gue makan tuh dia punya kuah, kental banget. Tick dan very-very beefy gitu loh. Tapi kalau kalian suka yang bening, asal rebus atau jaman setengah jam juga udah cukup sebetulnya. Cuman kita bikin agak lama aja sambil bikin bakso. Oke. Nah ini kalau sum-sumnya menghilang, bagus lah. Jadi kayak tetelan, tau nggak sih? Oke ini kalau udah mendidih, kita kecilin apinya. Kita masak di api kecil. Semakin lama semakin bagus. Jadi kayak concentrate gitu. Oke, kita kecilin apinya. Oke, sambil lunggu si kuah sapinya kita godok. Ini akan udah mulai berkurang seberapa. Nanti gue akan tambahkan air sebentar lagi. Lanjut bikin bakso-nya. Di sini bakso-nya gue menggunakan daging sapi. Ya iyalah. Nah daging sapinya itu gue pake paha. Mau bagian luar, bagian dalam terserah. Tapi usahakan bagian sapi yang tidak ada silver skin dan nggak terlalu banyak otot. Kalau misalkan ada banyak otot dan urat, itu jadinya bakso urat. Jadi banyak yang komentarkan tuh, kok bakso saya bergerindil banget. Pertama, kemungkinan kalian tuh rebusnya apinya mendidih. Bakso itu harus dimasak dalam keadaan airnya tuh masih hangat pas ngerebus. Biar dia tuh tidak ambiar. Dan kedua, kalau mau halus pake daging yang lean. Jadi nggak terlalu banyak urat-uratannya, tapi masih ada lemak biar bikin bakso-nya tetap moist. Terus tips kalau bikin bakso, kita harus bikin adorannya tetap dingin. Artinya, dia tuh harus pake es batu. Jadi disini gue akan masukin ya. Kita ada dagingnya langsung. Ini dagingnya dari kulkas ya, dingin. Kita akan blender dulu pake es batu. Jadi kalau dia itu tidak dingin, adorannya akan cenderung lebih mushy. Lebih susah untuk dibentuk. Jadi kadang-kadang meskipun gue sudah bikin, jadi gue tuh suka taruh di kulkas dulu, baru gue pake. Jadi adorannya bener-bener dingin, baru kita bentuk. Lebih gampang. Kita blender sampai dia halus, baru masukin bahan-bahan lain. Oke, kalau udah seperti ini, kita masukin. Kita ada bawang putih goreng, bawang merah goreng. Ada telur putih. Baking powder. Garam. Sedikit gula. Kalau ada bubuk, mau pake yang sapi ayam, terserah. Tapi biasanya sapi sih. Kita kasih lada. Ataupun tapioca, biar dia kenyal. Blender sampai halus. Tadang, jadi kita pindahkan ke mangkok. Oke, ini area balik kurang, gue tambahin lagi gitu loh. Jadi makin gila sih, makin gokil kuahnya. Nah, sambil godok, kita akan lanjut bikin baksonya. Ini baksonya, kalau belum dipake, simpanlah di kulkas, karena paling bagus dalam keadaan dingin. Dan juga opsi kedua, disini gue ada telur kampung, yang sudah gue rebus sampai dia mateng. Ada juga yang bilang digoreng biar dia itu awet, tapi gue cukup banget direbus, karena gue gak mau ekstra kalori. Sayang kan. Tangan kita basahin dikit. Oke, ini baksonya. Ini akan gue lebar-lebarin. Jadi kita seperti ini. Tangan ini basah biar gampang. Isi dengan baso. Terus, ini kita basahin dikit. Jadi kenapa kalau bikin baso itu apinya gak boleh mendidih? Karena gini, kalau dia mendidih kan dia ada bagian powder. Kalau dia kena panasnya kayak heboh gitu, takutnya bereaksi yang ada bakso malah ambiar. Jadi bener-bener kalau bikin baso itu, apinya airnya gak boleh mendidih. Cuma panas doang. Kayak panas-panas api kecil banget, bener-bener kalau dipingin pake tangan itu masih bisa gitu. Basahin dikit sendoknya. Kita jangan terlalu basah. Kita giniin. Kayak kita bawa ke baksonya gitu loh. Tekan baksonya. Gini. Kayak dibungkus lah intinya. Ini gue isinya seperti ini. Kenapa? Karena bikin baksonya ini pastikan dia itu tidak boleh ada udara. Kalau ada udara, dia suka ambiar gitu loh. Karena ada udara kan dia ntar pas direbus, dia malah kayak pecah gitu. Kalau sudah kayak gini, kita akan rapikan dengan sendok yang kita basahin dikit. Dirapikan. Rapikan. Sampai dia bulat. Jadi, rapi-rapikan. Pokoknya kalau ada yang halus, kita lembutin pake sendok. Di sini, gue sudah siapin air. Airnya itu sama sekali tidak boleh mendidih, cuma panas doang. Mulai hangat doang. Kita akan masukin basonya. Siap. Udah. Gitu. Jadi kalau gini tuh, mesti apinya nggak boleh terlalu panas. Terus ini sekarang kita bikin basonya. Yang kecil-kecil pake tangan. Cuci tangan ya, tenang aja. Oke. Jadi kita akan, ini kita akan bulut-bulutin. Kita ambil pake sendok. Ini maaf-maaf nih ya, kalau nggak tahu rapi. Gue bukan kembasok, agak jago soalnya. Begini, ambil dikit. Kita bulut-bulutin. Oke. Ya, maaf-maaf nih ya. Kalau nggak kejago-jago amat ya. Susah, Wak. Oke. Kalau udah, ini kita akan sendokin dikit. Dibasah-basahin biar rapi. Kita ambil seperti ini. Terus kita cempungin ke tempat tadi. Tung. Udah, kerjain sampe habis. Sama ya. Terakhir. Udah. Udah, nggak muat. Yaudahlah ya. Oke, ini kita aduk pelan-pelan. Aduh, gila. Cantik banget ya tuh. Misalkannya kalau udah jadi semua seperti ini, udah nge-set kayak gini, baru kita mulai naikin apinya. Gitu. Kita, api kecil aja mendidih. Mateng. Tuh, gila. Sampai warnanya kuning kayak gini. Dan kalian lihat juga, ini sum-sumnya sampe udah pada lepas daripada tulangnya nih. Tuh, sampe bolong. Jadi tuh sum-sumnya jadi tetelan buat kita makan di bakso ini. Ini rich banget. Parah. Ini kita bumbuin dengan garam, lada, kita kasih kaldu bubuk, MSG, terserah. Udah, ini bebas ya. Kita kasih garam. Kalian taste sendiri aja. Lada, secukupnya aja. Suka-suka kalian. Untuk balance, kita kasih gula. Kebanyakan tuh, kuah bakso nggak terlalu rich. Tapi nanti diracik sendiri kan. Kaldu bubuk. Oke, sekarang tinggal kita preting. Kalau kalian sudah selesaikan dengan kaldunya, mau asin gurih yang gimana setelah kalian, kita makanannya pakai bakmi, mau pakai sayur ke, pakai daun selis sama bawang goreng. Oke, ini bakso yang sudah jadi juga. Kita boleh masukin ke kuah kaldu tadi. Oke, kita mau cobain. Jadi, kalau masalah kuah kaldu, terserah kalian punya resep sendiri ya. Udah, silakan. cobain dulu. Udah. Gurih. Ngaldu. Bakso-nya tuh empuk. Udah bener ngedaging banget. Bouncy. Enak banget. So, itu dia bakso sapi isi telur. Yang enak banget. Gampang bikinnya dan kalian masih bisa bikin di rumah. Teksturnya pas banget. Ini tuh versi bakso yang premium. Yang kalau kalian makan tuh bukan yang kayak kenyal-kenyal aci gitu loh. Lebih yang kayak kalau kemakan tuh, ih, daging banget gitu. Dan juga kalian bisa isi dengan cabai-cabaian, kayak mercon atau mau diisi daging juga bisa. Pokoknya resep ini bisa kalian kerasikan dengan selara masing-masing. Dan kalian juga boleh komen di bawah, kalau kalian punya desain konten resep lainnya. Jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. And until next time. Bye-bye.